Halo semuanya. Video kali ini berisi kalimat-kalimat yang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kalimat-kalimatnya diucapkan dengan pelan dan mudah untuk diikuti. Latihlah cara pengucapan kalimat-kalimat ini secara rutin maka bahasa Inggris Anda akan berkembang dengan pesat. Mari langsung saja kita mulai. Bisakah Anda berbicara dalam bahasa Inggris? Ya, saya bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris sulit bagi Anda? Bahasa Inggris memang menantang, tetapi saya menikmatinya. Apakah Anda suka bahasa Inggris? Ya, saya suka bahasa Inggris. Bisakah kamu menghitung sampai 10 dalam bahasa Inggris? Ya, saya bisa menghitung sampai 10 dalam bahasa Inggris. Bisakah kamu menyebutkan 5 warna dalam bahasa Inggris? Tentu, biru, merah, hijau, kuning, dan ungu. Apa kualitas terpenting dalam seorang teman? Kepercayaan sangat penting dalam persahabatan. Mengapa penting untuk memiliki tujuan dalam hidup? Tujuan memberikan arah, motivasi, dan tujuan. Dimana saya bisa menemukan taman untuk bersantai? Ada taman yang indah hanya beberapa blok dari sini. Apa cara favoritmu untuk tetap aktif? 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 Saya menikmati jogging di taman. Saya menikmati jogging di taman. Bisakah kamu menyebutkan lima bahasa Inggris? tapi saya menyebutkan kemudian. Apa cara favoritmu untuk tetap aktif? Apapun memiliki tujuan dalam bahasa Inggris? Apa cara favoritmu untuk tetap aktif? Apa cara favoritmu untuk tetap aktif aktif? Apa cara favoritmu untuk tetap aktif 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 aktif? Apa warna favoritmu? Apa warna favoritmu adalah kuning. Apa ibu kota Perancis? Apa ibu kota Perancis adalah Paris. Siapa yang tinggal di rumah sebelah? Siapa yang tinggal di rumah sebelah? Tetangga baru yang tinggal di sana. Di mana rumah sakit terdekat? Di mana rumah sakit terdekat berada di Jalan Elm? Kapan saya bisa pensiun? Anda akan bisa pensiun pada usia 65 tahun. Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya? Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya? Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya? Hadapi ketakutan Anda secara bertahap dan cari dukungan dari orang lain. Bagaimana saya bisa mencapai tujuan saya? Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya? Bagaimana saya bisa mengatasi ketakutan saya? Tetapkan tujuan-tujuan spesifik dan kerja keras untuk mencapainya. Di mana saya bisa menemukan kedamaian dan ketenangan? Anda dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di pedesaan. Anda dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di pedesaan. Anda dapat menemukan kedamaian dan ketenangan di pedesaan. Siapa yang akan mengurus anak-anak? Siapa yang akan mengurus anak-anak? Siapa yang akan mengurus anak-anak? Nenek akan mengurus anak-anak. Siapa pemilik perusahaan ini? Pemilik perusahaan ini adalah Pak Smith. Bagaimana cara menurunkan berat badan? Anda sebaiknya berolahraga secara teratur dan menerapkan pola makan seimbang. Anda sebaiknya berolahraga secara teratur dan menerapkan pola makan seimbang. Bagaimana caranya supaya bisa menabung? Bagaimana caranya supaya bisa menabung? Anda bisa memulainya dengan memotong pengeluaran yang tidak perlu. Anda bisa memulainya dengan memotong pengeluaran yang tidak perlu. Mengapa kamu begitu terlambat? Ada kemacetan parah di jalan. Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Siapa yang bertanggung jawab atas proyek ini? Mengapa kamu begitu takut pada laba-laba? Saya takut pada laba-laba karena penampilan mereka. Saya takut pada laba-laba karena penampilan mereka. Mengapa kamu selalu begitu positif? Mengapa kamu selalu begitu positif? Saya memilih untuk fokus pada sisi cerah dari segala hal. Saya memilih untuk fokus pada sisi cerah dari segala hal. Saya memilih untuk fokus pada sisi cerah dari segala hal. Bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik? Bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik? Latihlah empati, kebaikan, dan introspeksi diri secara teratur. Bagaimana cara membuat kesan yang baik dalam wawancara kerja? Bagaimana cara membuat kesan yang baik dalam wawancara kerja? Bagaimana cara membuat kesan yang baik dalam wawancara kerja? Berpakaianlah secara profesional, teliti perusahaan, dan tunjukkan keterampilan Anda. Berpakaianlah secara profesional, teliti perusahaan, dan tunjukkan keterampilan Anda. Berpakaian secara profesional, teliti perusahaan, dan tunjukkan keterampilan Anda. Kapan impian saya akan menjadi kenyataan? Kapan impian saya akan menjadi kenyataan? Kapan impian Anda akan terwujud dengan ketekunan? Kapan impian Anda akan terwujud dengan ketekunan? Siapa yang harus disalahkan atas kesalahan ini? Orang yang bertanggung jawab atas kesalahan ini adalah Sarah. Yang bertanggung jawab atas kesalahan ini adalah Sarah. Di mana saya bisa mendaki? Di mana saya bisa mendaki? Anda bisa pergi mendaki di Taman Nasional di dekat sini. Kapan saya akan mendapat kabar dari lamaran kerja? Berikan waktu sekitar dua minggu. Bagaimana saya bisa meningkatkan bahasa Inggris saya? Berlatih berbicara dan membaca secara teratur. Berlatih berbicara dan membaca secara teratur. Bisakah kamu berbicara menggunakan kata-kata dalam bahasa lain? Bagaimana saya bisa berbicara beberapa kata-kata dalam bahasa Perancis? Ya, saya bisa berbicara beberapa kata-kata dalam bahasa Perancis. Ya, saya bisa berbicara beberapa kata-kata dalam bahasa Perancis. Pernahkah kamu pergi memancing? Ya, saya pernah pergi memancing bersama kakek saya. Pernahkah kamu naik pesawat? Ya, saya pernah pergi memancing bersama kata-kata dalam bahasa Perancis. Apakah Anda suka berolahraga? Apakah Anda suka berolahraga? berolahraga? Ya, saya senang bermain sepak bola dan bola basket. Ya, saya suka bermain sepak bola dan bola basket. Apa yang biasanya Anda makan untuk sarapan? Biasanya saya makan sereal atau roti panggang untuk sarapan. Saya biasanya makan sereal atau roti panggang untuk sarapan. Apakah Anda pernah menunggang kuda? Apakah Anda pernah menunggang kuda? Apakah Anda pernah menunggang kuda? Tidak, saya belum pernah naik kuda. Tidak, saya pernah menunggang 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 kuda. Hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Kamis. Hari ini adalah hari Kamis. Siapa nama Anda? What is your name? Nama saya Lydia. My name is Lydia. Anda berasal dari mana? Where are you from? Saya berasal dari Surabaya. Berapa usia Anda? Saya berusia 32 tahun. Apakah Anda sedang belajar bahasa Inggris? Ya, saya sedang belajar bahasa Inggris. Ya, saya belajar bahasa Inggris. Bisakah kamu menyebutkan lima hewan dalam bahasa Inggris? Tentu, anjing, kucing, gajah, jerapah, dan singa. Minuman apa yang menjadi favoritmu? Jenis minuman favorit saya adalah es kopi. Tradisi liburan apa yang menjadi favoritmu? Liburan favorit saya adalah tradisi mudik saat idul fitri. Apakah kamu punya buah favorit dari negara lain? Do you have any favorite fruits from other countries? Do you have any favorite fruits from other countries? Ya, saya suka manggis dari Thailand. Yes, I love manggis dari Thailand. Yes, I love manggis dari Thailand. Pernahkah kamu mengunjungi taman botani? Ya, saya pernah ke beberapa taman botani sebelumnya. Yes, I've been to a few botanical gardens before. Yes, I've been to a few botanical gardens before. Pernahkah kamu pergi backpacking? Have you ever gone on a backpacking trip? Have you ever gone on a backpacking trip? Ya, saya pernah melakukan beberapa perjalanan backpacking. Di mana Anda tinggal? Di mana Anda tinggal? Di mana Anda tinggal? Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Berapa jumlah saudara Anda? How many siblings do you have? How many siblings do you have? How many siblings do you have? Saya memiliki tiga saudara. Saya memiliki tiga saudara. Saya memiliki tiga saudara. Saya memiliki tiga saudara. Apa yang Anda lakukan di waktu luang Anda? Apa yang Anda lakukan di waktu luang Anda? Apa yang Anda lakukan di waktu luang Anda? Di waktu luang saya, saya membaca majalah. Apa yang Anda lakukan di waktu luang Anda? Kemarin, saya pergi ke taman dengan teman-teman saya. Apakah kamu suka memasak? Apakah kamu suka memasak? Ya, saya suka memasak, terutama membuat kue. Ya, saya suka memasak, terutama membuat kue. Ya, saya suka memasak, terutama membuat kue. Pernahkah kamu naik perahu? Ya, saya pernah naik perahu. Apa makanan penutup favoritmu? Dessert favorit saya adalah kue coklat. Apa yang menjadi hal favoritmu tentang rumahmu? Hal favorit saya tentang rumah saya adalah suasana yang nyaman. Apakah kamu suka mendaki? Ya, saya suka mendaki, terutama di pegunungan. Ya, saya suka memasak, terutama di pegunungan. Ya, saya suka memasak, terutama di pegunungan. Ya, saya suka memasak, terutama di pegunungan. Bisa kamu menyebutkan tiga sayuran dalam bahasa Inggris? Tentu, tomat, brokoli, dan bayam. Bisakah kamu menjelaskan pekerjaan impianmu dalam bahasa Inggris? Pekerjaan impian saya melibatkan bepergian dan menulis. Masakan apa yang menjadi favoritmu untuk dimasak. Saya menikmati memasak hidangan pasta Italia. Apakah kamu punya hidangan tradisional favorit? Ya, saya suka hidangan tradisional seperti spagetti carbonara. Apakah kamu menikmati berkebun? Ya, saya merasa berkebun sangat menenangkan. Kemana kamu pergi? Saya akan pergi ke taman. Apakah kamu menikmati pergi ke gali seni? Ya, saya merasa galeri seni sangat menginspirasi. Apakah kamu punya film favorit dari negara lain? Apakah kamu punya film favorit dari negara lain? Apakah kamu punya film favorit dari negara lain? Ya, saya suka menonton film anime Jepang. Ya, saya suka menonton film anime Jepang. Kenangan apa yang menonton film anime Jepang. Kenangan apa yang menjadi favoritmu dari ulang tahumu yang lalu? Merayakan dengan teman dan keluarga. Pernahkah kamu pergi hiking di alam bebas? Ya, saya menikmati mendaki di hutan. Ya, saya menikmati mendaki di hutan. Ya, saya menikmati mendaki di hutan. Bisakah kamu menyebutkan tiga nama buah dalam bahasa Inggris? Tentu saja. Tentu saja. Apakah kamu punya makanan penutup favorit dari negara lain? Apakah kamu punya makanan penutup favorit dari negara lain? Apakah kamu punya makanan penutup favorit dari negara lain? Ya, saya suka makanan penutup favorit dari negara lain? Ya, saya suka makanan penutup favorit dari negara lain. Apakah kamu punya makanan penutup favorit dari negara lain? Apakah kamu punya makanan penutup favorit dari negara lain? Apakah kamu punya makanan penutup favorit dari negara lain? Jenis seni favorit saya adalah seni abstrak. Apakah kamu punya permainan penutup favorit untuk dimainkan? Apakah kamu punya permainan favorit untuk dimainkan? Apakah kamu punya permainan penutup favorit dari negara lain? Apakah kamu punya permainan penutup favorit dari negara lain? Ya, saya menikmati bermain catur dan skrebel. Apakah kamu punya permainan penutup favorit dari negara lain? Ya, saya menikmati bermain catur dan skrebel. Ya, saya menikmati bermain catur dan skrebel. Apa kenangan masa kecil favoritmu? Apa kenangan masa kecil favorit saya adalah naik sepeda bersama teman-teman? Apa kenangan masa kecil favorit saya adalah naik sepeda bersama teman-teman? Apa kenangan masa kecil favorit saya adalah naik sepeda bersama teman-teman? Pernahkah kamu memanjat pohon? Have you ever climbed a tree? Ya, saya pernah memanjat pohon. Ya, saya pernah memanjat pohon. Ya, saya pernah memanjat pohon kecil. Ya, saya pernah memanjat pohon kecil sebelumnya. Yes, I have climbed a tree before. Bisakah kamu bermain roller skate? Can you roller skate? Can you roller skate? Can you roller skate? Ya, saya bisa bermain roller skate. Yes, I can roller skate. Yes, I can roller skate. Apa liburan favoritmu? What is your favorite holiday? What is your favorite holiday? What is your favorite holiday? Liburan favorit saya adalah Natal. My favorite holiday is Christmas. My favorite holiday is Christmas. My favorite holiday is Christmas. Apa olahraga favoritmu? What is your favorite sport? What is your favorite sport? Olahraga favorit saya adalah bulu tangkis. My favorite sport is badminton. My favorite sport is badminton. Apakah kamu suka menonton film? Do you like to watch movies? Do you like to watch movies? Do you like to watch movies? Ya, saya menikmati menonton film, terutama komedi. Yes, I enjoy watching movies, terutama komedies. Yes, I enjoy watching movies, terutama komedies. Bagaimana kamu pergi ke sekolah? Saya pergi ke sekolah dengan bus. I go to school by 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 bus.